Banyak orang yang mati karena kelaparan, karena dimiskinkan secara sistemik. Alam ini akan menjadi mimpi buruk bagi kekuasaan dan akhir dari sistem yang korus. Kita harus membalasnya dua kali lebih daripada itu. Film 13 bom di Jakarta mengisahkan tentang komplotan teroris yang melancarkan aksinya dengan menteror kota Jakarta dengan pengeboman. Pemimpin kelompok teroris yang bernama Arok memperingati bahwa ada 13 bom yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta. Ada 13 bom yang sudah kami sebar di santar kota Jakarta. Arok mengancam akan meledakan bom setiap 8 jam sekali. Dan untuk menghentikannya, mereka harus menyerahkan tebusan bernilai fantastis. Di sisi lain, badan kontraterorisme dan agen rahasia mendapati beberapa nama yang terlibat dalam aksi terorisme ini. Beberapa di antaranya adalah Oscar dan William, yang merupakan seorang pengusaha kripto. Kami emang pengen dunia yang lebih baik, tapi gak pake ngebunuh orang-orang yang tidak berdosa. Menghadapi aksi teror yang terus mengancam warga ibu kota, sebuah tim khusus ditugaskan untuk menangkap Arok beserta komplotannya. Namun situasi menjadi semakin sulit ketika adanya dugaan penyusup dalam tim mereka. Terima kasih telah menonton!